Keluarga korban wanita yang jasadnya ditemukan terbakar di dalam mobil di Sukoharjo, Jawa Tengah meminta pelaku pembunuhan dihukum mati. Pembunuhan tersebut dilatar belakangi masalah utang piutang. Dr. Ahmad Yanis, suami Yulia, korban pembunuhan yang mayatnya ditemukan terbakar dalam mobil di Sukoharjo, Jawa Tengah mengaku lega dengan ditangkapnya pelaku pembunuhan istrinya. Pria yang berdina sebagai dokter spesialis saraf di salah satu rumah sakit di Wonogiri ini berharap pelaku di jatuh hukuman berat karena sudah menghabisi nyawa istrinya dengan geji. Ia meminta pelaku dihukum mati. Dari keluarga, cuman berharap saja bahwa pelaku bisa dihukum seberat-beratnya karena sudah mengambil nyawa dengan sengaja. Kalau saya pribadi, saya terus tenang, saya tidak terima. Saya meminta pelaku dihukum mati. Eko Saputro menghabisi nyawa Yulia di kandang ayam di Dukuh Ngesong, desa Puhgogor, kecamatan Bendosari, Sukoharjo, pada sasa sore pekan lalu. Korban dibunuh dengan cara dipukul kepalanya sebanyak dua kali oleh pelaku menggunakan linggis. Kemudian pelaku membawa korban dengan mobil miliknya dan dibakar di halaman sebuah toko bangunan di Dukuh Cendono Baru, desa Sukihan, kecamatan Bendosari. Pembunuhan tersebut dilatar belakangi masalah utang-piutang di mana pelaku mempunyai utang kepada korban sebesar 145 juta rupiah. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan jasad wanita di dalam mobil terbakar hari ini. Apa informasi terkini dari sana? Segera kita bergabung dengan rekan Arga Dumadi. Arga bagaimana dengan proses rekonstruksi di sana? Agita dan Pemirsa kami kabarkan kepada Anda bahwa kegiatan prarekonstruksi tepatnya dari pembunuhan Yulia, seorang wanita yang ditemukan dalam kondisi terbakar pada hari Selasa malam lalu. Ini sudah dilangsungkan pada sore hari ini tepatnya dimulai pada pukul 15.30 waktu Insya Barat. Di lokasi pertama saat ini, yaitu di lokasi saya mengabarkan yang merupakan tempat peternakan ayam yang merupakan usaha dari pelaku bekerjasama juga dengan tersangka yang berada di desa Puhgogor, kecamatan Bendosari, Sokoharjo ini. Tersangka dihadirkan dan setidaknya terdapat 18 adegan yang dilakukan reka ulang. Mengingat kondisi ataupun dari lokasi ini sendiri merupakan lokasi tempat di mana tersangka ini memukul korban sebanyak dua kali menggunakan lingis dan bahkan setelah itu di sini juga tersangka ini melakban korban dan juga sempat meminta pin ATM korban yang mana kemudian tersangka juga telah menguras ATM korban sebanyak dua ATM dikuras begitu sebelum pada akhirnya korban dipindahkan ke lokasi lain yang merupakan tempat atau halaman dari toko bangunan di mana di situ kemudian korban nantinya dibakar begitu dan pada akhirnya ditemukan oleh masyarakat sekitar. Untuk di lokasi ini setidaknya terdapat 18 adegan yang direka ulang kemudian untuk lokasi kedua setelah ini ada 20 adegan sehingga ada 38 adegan secara total yang akan dilakukan reka ulang pada kegiatan prarekonstruksi pada hari ini. Dan saat ini di belakang saya juga terlihat bahwa saat ini tersangka sudah dimasukkan ke mobil dan tampaknya akan segera menuju ke lokasi prarekonstruksi selanjutnya. Mengingat memang kegiatan prarekonstruksi di lokasi ini sendiri sudah berakhir. Untuk sementara demikian kita kembali ke studio. Arga Duma di laporan langsung dari Sukoharjo, Jawa Tengah.